Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan selamat kepada 30 orang peserta yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 Provinsi Jambi tahun 2023. Abdullah Sani berharap dari hasil pelatihan ini, seluruh peserta dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme, disiplin tinggi, etos kerja, dan budaya kerja yang kuat dalam menunjang kepelaksanaan tugas dan kinerja pemerintah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menutup secara resmi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 tahun 2023 yang berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Jambi, Rabu 13 September pagi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang telah dilaksanakan terhadap seluruh peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 Provinsi Jambi tahun 2023, Sebanyak 30 orang peserta dinyatakan lulus semua, terdiri dari 27 orang dengan kategori memuaskan, dan peringkat 3 besar dikategorikan sangat memuaskan. Peringkat pertama diraih oleh Harmonis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dengan perolehan nilai 93,619. Peringkat kedua, Ervan dari Dinas ESDM Provinsi Jambi, dengan nilai 92,331. Kemudian peringkat ketiga, Hendrik Mulia Dinata, asal dari Dispora Provinsi Jambi, dengan nilai 92,136. Semua dinilai daripada evaluasi, disiplin, karakter, selamat dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelar selama 3 bulan lebih. Pada kesempatan tersebut, Abdullah Sani menyampaikan selamat kepada seluruh peserta atas selesainya pelatihan kepemimpinan administrator ini, yang diharapkan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Ia pun menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan ini tidak akan memberikan arti apapun, jika tidak dapat menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Bagaimana para saudara-saudara sebelumnya, oke, walaupun kita sebenarnya menerapkan itu akan benar-benar menjadi sebuah kapas ini, yang kita berikan dengan promosional dan pengetahuan untuk menerapkan sebuah depan, yang dalam hal hal, maka, hilang, dan manajerial jabatan yang terkita, sehingga nanti ada pencul banyak penyamatan yang promosional, tripunan yang secara peduli, Sementara itu harmonis bersyukur dari penilaian penguji, karyanya dinobatkan sebagai yang terbaik. Kepala Seksi Kurikulum SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu mengangkat makalah berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Saya diberi amanah untuk yang peringkat satunya. Sesungguhnya semua kami itu baik dan kami itu satu angkatan itu kompa semua. Terkait dengan aksi perubahan, saya itu mengangkat aksi perubahan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Karena itu ada amanah dari IMPRES nomor 9 tahun 2016 dan PERPRES 68 tahun 2022. Sehingga nanti di aksi perubahan saya itu akan jadi sebuah regulasi peraturan kepala daerah untuk menindaklanjuti daripada IMPRES tersebut. Nanti sama-sama mohon dukungan karena Pak Presiden itu juga intens dengan SMK itu. Tapi kawan-kawan tahu berapa bulan yang lalu dia ke Jambi itu juga ke SMK. Makanya saya menyikapi itu SMK ke depan harus punya regulasi yang kuat. Yang namanya itu adalah peraturan Gubernur Jambi tentang revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Itulah yang sedang saya proses. Terima kasih telah menonton!